Jakarta, CNN Indonesia pada akhir periode pertama menjabat Presiden Ri, Joko Widodo menjanjikan komitmen membangun Indonesia semaksimal mungkin Ia menyinggung statusnya sebagai petahanan memungkinkan dirinya memperjuangkan upaya terbaik bagi negara 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban lagi. Saya tidak bisa nyalon lagi, pada Pilpres 2024, ungkapnya di Jakarta Pusat, 9 Mei 2019 Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan, lanjutnya Ia tak merinci lebih jelas beban yang dimaksud bisa dilepaskan di periode kedua Hanya satu hal yang pasti, berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 7 tahun-tahun 2017 tentang pemilihan umum, Jokowi memang tidak dapat mencalonkan kembali setelah menyelesaikan jabatannya di periode kedua Pengamat politik dari Indonesia Public Institute, IP, Karyono Wibowo menilai kondisi ini seharusnya membebaskan Jokowi dari tekanan politik dari partai pengusungnya Namun hingga detik ini, dalam anggapan Karyono, realitas Jokowi lepas dari belenggu partai politik tak semulus klaimnya yang lalu mestinya Sambung Karyono, Jokowi tak lagi harus memelihara komitmen untuk menjaga dukungan di pemilihan selanjutnya Jajaran menteri yang ditetapkan Jokowi tiga hari setelah pelantikannya di periode kedua justru banyak merangkul unsur dari partai politik Tapi faktanya susunan kabinet Jokowi maruf 50% dari parpol, ujar Karyono kepada CNN Indonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa, 13-10 Pada Kabinet Indonesia Maju, sebanyak 17 kursi menteri diisi sosok dari unsur parpol Partai pengusung Jokowi seperti PDI Perjuangan dapat 4 kursi, Golongan Karya 3 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 3 kursi, Nasdem 3 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan 1 kursi Sebanyak 2 kursi menteri bahkan diberikan kepada partai lawan Jokowi di 2 pilpres berturut-turut, yakni Gerindra Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan dan Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ini artinya setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur parpol Alih-alih melepaskan ikatan politik, Karyono menduga ini merupakan strategi Jokowi memperkuat pemerintahannya di periode kedua Presiden Jokowi Dodo didampingi Wapres Maruf Amin berfoto bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Rabu, 23 Oktober 2019, CNN Indonesia Adi Wijaksono, Pak Jokowi ingin pemerintahannya di periode kedua ini kuat secara politik Dia ingin dapat dukungan politik yang kuat, dengan tujuan menyukseskan agenda atau program pembangunan yang dicanangkan, jelasnya Asumsi itu merujuk pembuktian pada situasi saat ini Banyak produk undang-undang usulan pemerintah lolos dengan mulus menjadi kebijakan meskipun banyak perlawan publik Yang teranya Romnibus lo ucipta kerja Sejak draft masih disusun pemerintah sampai diketok di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, UU yang dibuat dengan harapan membuka lapangan pekerjaan tersebut menuai banyak protes Baik dari unsur buruh, mahasiswa, sampai organisasi masyarakat Namun seolah tak digubris, pembahasan ucipta kerja lanjut terus di tangan pemerintah dan DPR Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan omnibus lo tersebut Kecuali Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Oposisi Pemerintah Sikap kompak pemerintah dan DPR ini bukan hanya sekali terjadi di periode kedua Jokowi Fenomena serupa juga terjadi saat Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu, tentang penanganan dampak COVID-19 yang dijadikan UU oleh DPR Perpu tersebut Mulanya dikritik karena memberi imunitas bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK Dari ancaman pidana, perdata dan tata usaha negara Ini dinilai dapat menjadi celah penyalahgunaan anggaran Perpu ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh elemen masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Amin Rais, dan Ketua Dewan Pertimbangan Muidin Syamsudin dalam gugatan berbeda Menurut Karyono, ini merupakan dampak dari gemuknya koalisi pemerintahan Jokowi Yang juga menduduki mayoritas 70 persen kursi di DPR Visi politik maupun kebijakan yang dikerahkan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tak banyak mendapati halangan Namun, katanya, ini tak kemudian membuat kepentingan yang terbaik bagi negara dan rakyat terakomodir seperti janjinya tahun lalu Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi justru diklaim cenderung menurun di periode kedua Dukungan politik yang kuat justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik Kalau dibandingkan dengan kinerja pemerintahan periode pertama dengan kedua, itu ada penurunan Ujarnya, lembaga survei indikator politik mencatat kepuasan dan kepercayaan publik kepada Jokowi Khususnya di tengah pandemi COVID-19 Pada Mei 2020 tercatat kepuasan publik mencapai 66,5 persen Sedangkan pada Juli angkanya menjadi 60 persen Meskipun wabah yang terjadi secara global diduga turut berpengaruh pada penurunan ini Namun Karyono menilai kebijakan yang diambil Jokowi untuk menanggulangi sejumlah isu dan fenomena nasional juga berpengaruh terpisah Pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi menduga yang dimaksud Jokowi dirinya tak lagi memiliki beban di periode kedua Bukan hanya perkara politik, tapi tekanan dari pendukungnya secara keseluruhan Ini termasuk dari masyarakat Artinya apa, kebijakan, yang saya, Jokowi, buat tidak ada persoalan Nothing to lose bagi saya Saya mau buat untuk masyarakat nggak masalah Kalau saya mau buat untuk partai, ya untung partai tidak akan mengganggu pekerjaan saya, Jokowi, jelasnya kepada CNN Indonesia.com Berkaca pada setahun kepemimpinannya di periode kedua, Asrinaldi mengiakan bahwa Jokowi tak lagi punya beban Menurutnya Jokowi tak harus membangun citra dan prestasi di depan parpol, terlebih karena mayoritas berada di rangkulannya Ia menduga ada semacam kesepahaman antara Jokowi dan parpol, agar sama-sama mendukung dan tidak menghalangi agenda politik masing-masing Ini ia sebut dengan pemahaman politik kartel, yakni situasi di mana lid politik melanggangkan kekuasaan dengan care, terselubung Dalam hal ini, parpol bisa menjalankan visi politiknya melalui jabatan yang diberikan presiden Sedangkan kebijakan presiden akan lebih mudah terakomodasi jika disetujui mayoritas parpol Presiden nggak memikirkan sepanjang program di-adi akomodir oleh parpol, baik di pemerintah maupun legislatif Ini yang terjadi, bahasanya politik kartel Kepentingan partai silahkan, kepentingan saya jangan diganggu Lanjutnya politikus PKS Mardani Ali Serah menyatakan kondisi oposisi dan koalisi yang tak berimbang membuat demokrasi di Indonesia jadi tak sehat Ia menyebut seharusnya kekuatan partai pada oposisi dan koalisi berimbang untuk menciptakan Terima kasih